Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Chasriel channel Hai teman-teman semua Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya Video kali ini Aku mau berbagi resep Masakan sederhana Masakan rumahan sehari-hari Tapi bikin boros nasi Apalagi dimakannya dengan nasi hangat Pokoknya nikmat banget Nah seperti apa cara memasaknya? Tonton videonya sampai selesai Dan jangan di skip Bahan utamanya pastinya kentang ya Ini sebanyak 500 gram Kentangnya sudah dikupas Dan dicuci bersih Lalu mau aku potong-potong bentuk dadu Agak kecil-kecil ya Setelah selesai dipotong-potong Kentangnya aku masukkan ke wadah yang berisi air bersih Sambil sedikit diremas Kemudian dicuci kembali Lanjut ke bahan lainnya Ada kira-kira 130 gram Cabai keriting hijau dan merah Agar lebih pedas Aku tambahkan juga 5 buah cabai rabit merah Untuk semua cabainya Ini mau aku potong-potong serong tipis Setelah selesai dipotong-potong Cabainya mau aku sisihkan terlebih dahulu Lanjut ke bumbunya Ada kira-kira 10 siung bawang merah Ini cukup diiris-iris tipis Lalu ada 2 siung bawang putih Ini juga sama Diiris-iris tipis Satu buah tomat Potong-potong Lalu ada 1 batang serai Yang sudah digeprek Kemudian 3 lembar daun salam Serta 1 ruas lengkuas Yang sudah digeprek juga Selanjutnya Panaskan minyak goreng secukupnya Kemudian goreng terlebih dahulu Kentangnya hingga matang Jangan lupa sesekali diaduk Agar kentangnya Tidak menempel di wajan Serta agar matangnya Merata ya Seperti ini kentangnya Sudah matang Mau aku angkat Dan tiriskan Ulangi hingga Semua kentangnya Tergoreng Setelah kentangnya selesai Digoreng semua Kemudian lanjut Proses menumis Ini minyak gorengnya Sudah aku pulangin sedikit Lalu pertama Masukkan bawang merah Dan bawang putih Kemudian tumis Hingga harum Setelah bawang harum Lalu masukkan tomat Daun salam Dan batang serai Kemudian Satu sendok Ebi sangrei Tambahkan Satu sendok Teh garam Setengah sendok Teh kagdu jamur Dan satu sendok Teh gula pasir Aduk-aduk Hingga semua Bumbunya Tercampur rata Lanjut Masukkan semua Irisan cabai Lalu tambahkan Lengkuas Untuk menetralisir Bau langu dari cabai Tumis-tumis Hingga semuanya Tercampur rata Dan cabainya Agak sedikit layu Setelah cabainya Layu seperti ini Lalu terakhir Masukkan semua Kentang yang sudah Digoreng tadi Aduk-aduk Agar semua Bumbu dan kentang Tercampur rata Agar warnanya Lebih cantik Ini aku tambahkan Kira-kira Satu sendok Makan Kecap manis Kemudian Aduk-aduk Kembali Atau tumis-tumis Hingga Matang ya Hingga menjadi seperti ini Sudah matang ya Jangan lupa tes rasa Bisa ditambahkan Apabila ada yang kurang Dan ini rasanya Sudah pas Mau aku pindahkan Ketiring sajian Dan tara Alhamdulillah Sudah jadi Osin kentang CBI Jawa Alat CSDL Channel Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menonton Dari awal hingga akhir Jangan lupa Like dan subscribe Tekan tombol loncengnya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Notifikasi terbaru Untuk keterangan Reset lengkapnya Ada di kolom deskripsi Semoga video ini Bermanfaat Dan bisa Terima kasih Selamat mencoba Dan Wassalamualaikum